Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor mistis Yang berjudul Kisah Sopir Kocak Hadapi Pocong dan Hantu Mirip Pramugari Seperti apa kisahnya? Pengalaman 25 tahun menjadi seorang supir pastilah harus mempunyai syarat yakni cerita Ceria cerita Apa sih? Ulangi Pengalaman 25 tahun menjadi seorang supir pastilah syarat cerita Mempunyai banyak cerita Begitulah yang dirasakan Yuda 47 tahun Seorang supir yang mengaku sudah pernah mengembudikan berbagai kendaraan Dari truk, forklip, sampai mesin giling Usia 47 tahun tentu terbilang muda jika pengalaman mengemudinya sudah seperempat abad sendiri Yuda sendiri sudah mahir mengemudi sejak masih duduk di bangku SMP Lalu karena ingin cepat bisa cari duit sendiri Ia memutuskan menjadi supir setelah dia lulus dari SMA Kira-kira di tahun 1992 Alih-alih kuliah seperti teman SMA-nya yang lain Ia memilih menjadi supir Satu cerita menarik disampaikannya Di tahun 1995 Yuda diterima bekerja di salah satu maskapai penerbangan nasional Untuk mengantar pilot dan pramugari Namanya mengantar pilot dan pramugari Pastilah perjalanan sering dilakukan pada saat dini hari atau menjelang subuh Tak jarang kadang lokasi penjemputan berada di pinggiran Jakarta Yang kala itu belum seramai sekarang ini Suatu kali agar ia tidak telat menjemput pramugari di daerah Taman Mini Jakarta Timur Yuda pun menginap di rumah kawannya yang ada di daerah Lubang Buaya Menggunakan Mitsubishi L300 Yuda berangkat sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat Manakala melalui perempatan Taman Mini yang kini sudah menjadi Taman Mini Square Yuda sekilas melihat sosok mirip pramugari dari kaca spion tengah Artinya sosok itu duduk di pangku baris kedua Di belakang Di kursi belakang gitu Sadar akan pandangannya Yuda coba menenangan diri Dia coba meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi Mungkin karena lelah kurang tidur Namun tak lama terdengar bunyi handle pintu dimainkan Yuda menengok ke belakang Ternyata tidak ada siapa-siapa Saat melaju di terowongan Taman Mini arah Ciracas Bunyi handle makin keras Tiba-tiba pintu langsung terbuka Ia kemudian menepi dan menutup pintu itu Namun Dasar Sukaguyon Yuda melontarkan kata-kata ke sekitar Walaupun tidak ada orang Tidak ada yang diajak bicara Eh setan Jangan ganggu gue aja Gue lagi jadi duit halal Kalau mau numpang bayar Amang bensin punya nenek moyang lo Udah sana pergi Jangan ganggu-ganggu Kalau mau ikut terbang beli tiket Kata dia waktu itu Usai melontarkan kata-kata tersebut Gangguan tadi tidak lagi muncul Sambil membaca doa Dia melanjutkan perjalanan Mungkin itu jin Jin kan bisa berubah bentuk Seperti apa aja Termasuk wujud wanita cantik Ucapnya Kemudian di cerita kedua Itu baru satu cerita Ada kisah lain saat ia menjemput Seorang pilot tidak jauh dari Tanah Kusir, Jakarta Selatan Di wilayah yang dekat Dengan pemakaman itu Pocong tiba-tiba muncul Dari jendela kanan mobilnya Saya lagi cari tempat enak Kemudian parkir Nah lagi asik-asik dengerin musik Kaca kayak ada yang ngetok-ngetok Saya lihat Muncul pocong Kaget dan refleks Saya ketok balik kaca Kata dia Yuda bercerita Wajah pocong itu sangat hitam Seperti korban kebakaran Hanya mata melototnya yang terlihat Namun penampakannya tidak lama Hanya sampai Yuda Menggebrak balik kaca Habis saya gebrak Dia cepat ngilang Sekelebatan Dia lewat kaca depan Habis itu saya keluar Ngerokok buat ngilangin tegang Habis baca-baca Saya ngomong Kalau muka lo ganteng Gak apa-apa Nongolin muka Udah jelek Gosong Iseng aja lo Ke salon dulu Kalau mau ketemu gue Kata Yuda tertawa Seraya bilang Kalau dia tak pernah cerita Ke pramugari atau pilot Soal kisah-kisah Yang baru dialaminya Karena khawatir mereka jadi takut Ada lagi kisah yang ketiga Pria berperawakan gemuk ini Kini bekerja sebagai sopir mobil box Pengantar suku cadang otomotif Hingga mesin pabrik Buatan Jerman Lebih dari 10 tahun Yuda bekerja di perusahaan Jerman ini Sebagai sopir barang Kantornya berada di kawasan Indrusi Mandura Marunda Jakarta Utara Jalur Silincing Cakung Yang dikenal Sangat rawan kecelakaan Hampir setiap hari Terjadi kecelakaan Terutama yang melibatkan Sepeda motor Dan truk besar Satu peristiwa yang pernah dialaminya Adalah melihat penyeberang jalan Yang kondisi tubuhnya tidak utuh Kejadiannya menjelang mahrib Saat ia hendak Memulangkan mobil ke kantor Di depan tiba-tiba Ada orang nyeberang Sepintas kayak orang biasa Tapi kalau diperhatikan lagi Badannya kayak gak utuh Pas udah lewat Penasaran lagi Penasaran dia lagi lewat sepion Eh kok udah gak ada Kata dia Banyak Menghabiskan waktu di jalan Yuda menitip pesan Kepada sopir-sopir muda Untuk tetap tenang Dan berdoa Kalau mengalami cerita-cerita Seperti di atas Seperti yang diceritakan tadi Bawa tenang Dan berdoa Dan sholat Kalau muslim Jangan bawa perasaan takut Nanti malah bahaya Kalau mengemudi Bisa kecelakaan Hadapi aja Dengan bercanda-canda Jangan tegang Insya Allah Kita dapat menjalankan tugas Sebagai sopir dengan baik Kata dia Dan begitulah Kisah seorang Sopir Yang Keliatannya Kalau dari cerita ini Biasa-biasa aja gitu Ketemu hal-hal aneh Semoga bisa Bermanfaat Buat teman-teman Akhir kita Saya ucapkan Terima kasih Pada teman-teman Yang sudah Menyepatkan Untuk menonton Dan mendengarkan Cerita ini Sampai dengan selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih